Samboja, maju! Sekali lagi, Samboja, maju! Ketua, sekarang kita menuju ke titik berikutnya, sumur nomor... Nomor 50. Lumayan perjalanan kaki kita akan menuju Masjid Dalam dan Ketua. Tetap semangat, Ketua. Semangat! Demi? Demi memperjuangkan untuk kesejahteraan masyarakat Samboja. Yes! Melalui KUD Samboja Bumi Sejahtera. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tetap semangat, Ketuaku. Semangat! Menuju ke nomor 50. Dan kita sekarang melewati jembatan Kayu Ulin. Dan ini habis hujan, jadi airnya dari sungai kecil jernih, dari sungai besarnya lumayan keruh. Dan kita letih jembatan ini. Kita arasnya belok kiri. Iya. Iya. Menuju sumur tua nomor 50. Posisi Samboja. Samboja ini masuk dalam Kabupaten Ketekatanegara. Ketekatanegara. Kalimantan Timur. Nomor 50. Dari 322 sumur. Iya. Ini salah satu sumur tua yang ada di Samboja. Ini adalah nomor 50. Kalau yang tadi, 31, 55. Ini nomor 50. Yang ketiga kita datangin ini. Dan ini sepertinya minyaknya keluar ya? Iya. Itu sebagian keluar itu. Keluar sendiri. Campur air. Tanpa disedot, keluar sendiri? Tanpa disedot, keluar sendiri. Kita lihat, kita lihat langsung. Terbengkalai begini. Tidak dimanfaatkan. Kita lihat langsung posisi sumur buah. Pak Ketua, kalau kita lihat ini sumur ini betul-betul menyumbar nih ya? Iya, keluar sendiri. Keluar sendiri? Keluar sendiri. Memang bercampur air. Selalu minyak seperti itu. Di dalam bumi juga begitu dengan air dia. Nanti tinggal dipisahkan. Ini salah satu sumur tua peninggalan zaman Belanda tuh ya? Iya. Menyebabkan pencemaran. Siap. Terbengkalai seperti ini. Ini setiap berapa puluh tahun yang lalu nih begini nih? Satu tahun nih. Iya, iya, iya. Semoga kooperasi KUD-nya. Ini sumur ini dibor sebelum tahun 70 ini. Oh begitu ya? Iya. Ada yang tahun 49, tahun 48, pemborannya di sini. Dan ini masih produktif? Masih. Kalau ada yang baik? Masih. Dan harapan KUD Samboja ini? Nah, ini yang sudah diambil di botol dengan... Ini kita ambil langsung. Nah, ini kita ambil langsung. Berupa minyak mentah. Minyak mentahnya ya? Iya. Langsung. Luar biasa. Dan ini real rapangan. Saya ambil video ini. Iya. Video real rapangan. Dan ini kubangan minyak ya, sekelilingnya sekitar dari sumur ini ya. Apabila hujan banjir ini meluber ini. Meluber ke sungai. Melulap ya? Meluber ke sungai, iya. Lari ke sungai. Lari ke kampung. Menjadi pencemaran. Oh begitu? Iya. Rasa ikan aja rasa minyak rasa ikan. Oh begitu ya? Iya, iya. Dan ini, semoga ada kabar... Semoga ada kabar secepatnya dari pihak Pertamina untuk diserahkan KUD di Sambuja ini untuk pengelolaan ini. Iya. Agar bisa bermanfaat dan berjalanan layak. Tidak sama dengan KUD untuk memanfaatkan sumur-sumur minyak tua yang ada di sini. Ini kalau banjir, ini air ini masuk ke sungai. Ini kalau banjir masuk ke sungai, lalu minyak ini mencemari masyarakat. Bahkan air baku untuk PDHM ya, kecapur ke sini juga. Sedangkan ikan-ikan di Sambuja ini sudah rasa minyak. Karena itu tidak dikelola lagi oleh Pertamina. Dibiarkan terberangkalai begini. Jadi, harapan salah satu warga Sambuja yang sekarang berada di samping sumur tua ini, Bang? Ya, kita berharap segera diterbitkan izin untuk SPS, biar mengelola SPS. Insya Allah, SPS mampu lah untuk mengelola ini. Dan ini harapan dari warga Sambuja asli ini? Iya, Bang, ya. Tetap semangat. Saya wakil ketua SPS. Oh, wakil ketua KUD ya? Iya, siap, ya, Bang. Minyak semua ini, Bang. Ini kalau ada api apa ada bahaya? Wah, ya. Bahaya kalau ada api. Dan ini, Bang, ada jembatan Ulin yang melintas di dari sini? Ya, kebetulan jembatan ini jembatan bekas jaman Belanda untuk kegiatan Belanda tracking minyak-minyak sumur tua ini. Nah, di sini ya? Ya. Sekarangnya kelihatannya jembatan baru, Bang, ya? Nah, ini jembatan ini untuk sementara ini dipakai untuk masyarakat pelihara sapi dan mekebun. Jembatan ini rusak dan tidak bisa digunakan lagi X Belanda ini waktu tahun 82 kemarau panjang. Kebakaran semua. Oh, jembatan sempat kebakaran, Bang, ya? Ini di baik kembali jadi jembatan, Bang. Ya, ini ada aspirasi dari DPR memberi pengajuan untuk perkebunan ini, perkebunan sama tenak sapi. Oh, di sini ada tenak sapi, ya? Kita bisa melihat dua tunggul yang besar dan yang tinggi itu adalah bagian dari sumur tua peninggalan Belanda. Ini salah satu sumur tua peninggalan Belanda, ya, Bang, ya? Yang kita datangin. Dan ini suara gasnya ada, Bang? Ada, ini suara gasnya. Ada, ya. Suara gasnya. Sang-suka dengaran. Dan di sinilah susuk gas yang keluarnya. Dan ini diperkirakan. Berkaitan ini masih aktif, Bang, sumur ini? Aktif. Masih bisa produksi, ya, Bang, ya? Ya. Ini di daerah mana, Bang? Kita sekarang? Lampe. Daerah Lampe. Tapi ini Mas Samboja, Bang, ya? Samboja ini ada di sini, dikarek-kareknya ada sebelah sumur, Bang. Sebelah sumur yang pernah kita datang, kan? Mungkin nomor-nomornya ini ada di teman-teman itu, yang di belakang tadi. Di sekitar sini aja sebelah sumur, ya? Iya. Dengan... Yang itu kelihatan itu sumur juga, ya? Nah, itu sana, tuh. Nah, dengan berdekatan. Dan di atas ini juga. Ini kita awasnya kemarin, jangan sampai diudak-udak sama penambang, jadi tinggi begitu, kan? Ya, gitu ya, kemarin. Jadi penambang batu barat tidak berani kemarin, ya? Ya. Untuk yang ini, ya? Batu itu kita yang di sini, kan? Oh, begitu ya? Bang, sekarang kita sudah berada di wilayah Lampai. Jembatan Bangkok. Lampai atau jembatan? Bengkok. Ini masih di wilayah Samboja, Bang, ya? Dan di sini, berdekatan ini ada beberapa titik sumur tua. Iya. Mungkin di perikiran ada berapa banyak di sini? 10. 10. Dengan waktu, dengan tempat yang sangat berdekatan sekali, ya kan? Dan di sini ada nomor-nomornya, Bang? 249, 252, 255, baru 257, 256, 259, 261, 29, 311, sahabat 312. Dan luar biasa, Abah kita ini di luar kepala. Dan beliau ini memang orang lapangannya dari KUD yang di Samboja ini. Kita bisa melihat ini, Abah. Ini kan kita lihat di atas ini ada pipa casingnya tinggi sekali, tuh, Bang. Ini karena terkeruk oleh tambang kemarin, Bang, ya? Iya, tambang ya, tambang badu barak. Yang kemarin, ya? Iya. Dan ini perkirakan kalau bisa diproduksi bisa berapa barang dari 10 sumur ini. Wih, lumayan, Pak. Lumayan. Kita bisa lihat di atas ketua KUD Samboja yang ada di atas ini. Nah, ini ketuanya di atas bukit ini. Dan ini salah satu casingnya dari sumur tua peninggalan Belanda. Nah, inilah salah satunya. Ini kisihnya 8 ini kan 10 ini. Suasana Trik Matahari. Kami berada di titik sumur tua peninggalan Belanda di wilayah Samboja ini. Dan disinilah berdekatan ada sekitar 10 titik sumur tua ek jaman Belanda atau peninggalan Belanda yang sedang dihadapkan oleh kooperasi yang diketuai oleh Abah Salim di Samboja ini untuk dikelola bersama Pertamina. Abah, Abah Ketua Kooperasi, sekarang kita berada di mana nih? Kita kalau nama kampungnya ini Lampes Layar namanya. Tapi kalau untuk daerah blok minyaknya di Samboja ini, blok jembatan bungkuk namanya. Disini ada beberapa sumur. Ini ada sekitar 11 sumur disini. Sebelah sumur yang ada disini dan berdekatan ada yang 50 meter, ada yang 100 meter, jadi seperti kekungan minyak lah disini. Artinya khusus di blok jembatan bungkuknya sudah ada 11 sumur, belum yang lain-lain. Makanya nomornya sudah ada sampai 245, 255, karena memang ada lebih 300 sumur tua yang ada di Samboja ini. Termasuk di belakang Abah itu di atas bukit ini? 255 aja. Itu di antaranya sumur tua, ex-Belanda. Ex-Belanda di bawah tahun 70. Yang dihadapkan dari Kooperasi Abah untuk Tustab Mengelola dan Pertamina. Iya betul, yang ingin kita kelola ini, inilah sumur minyaknya. Di antaranya ya? Di antaranya. Dan ternyata ratusan sumur ex-Belanda. Ratusan sumur disini. Jadi sebutnya Samboja ini ladang minyak, tapi kita hidup miskin disini. Oh luar biasa. Perhatin sekali. Sangat perhatin kita mendengarnya nih. Melalui lembaga badan usaha KUD yang diatur oleh Peratur Menteri SBM nomor 118, melalui inilah kita ingin mesejahterkan masyarakat untuk bisa mengelola sumur minyak tua ini. Jadi kami ingin segera Pertamina membuat, menyetujui kerjasama antara KUD dengan Pertamina EP. Itu yang betul-betul diharapkan masyarakat Samboja. Agar kita tidak mati ibarat ayam mati di lumung padi. Kita tidak ingin seperti itu. Dan informasi tadi dari tim teknis lapangan, yang di atas gudung ini sehari menghasilkan? 1.500. Bisa minimal itu 12,5 baral per hari. Untuk satu sumur loh itu. Begitu. Tapi yang belakang ini kata 1.500 baral ya per hari? Yang di atas gudung ini? Luar biasa itu. Luar biasa ya? Luar biasa. 2 itu sama yang di bawah 1.500 ya. Salah satu sumur yang casingnya tenggelam ya? Ya, dicuri bisutua. Dipotong. Dicuri? Oleh bisutua. Penjarahan, penjarahan. Pencuri-pencuri bisutua. Oh, begitu ya? Tinggal kubangan aja lagi. Jadi casing ada di bawah ini. Nomor? Nomor 255. Nomor 255. Nomor 249. Oke. Terbengkalang. Terbengkalang. Hah? Terbengkalang. Tadi kedatangan. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton